Lalu bagaimana Islam memandang karakter dan adakah contoh dari Rasulullah untuk mengenal temannya sehingga bisa saling mengerti dan saling berhusnuzon Mungkin itu saja, terima kasih Bu Ya Tentang memahami karakter Sebetulnya begini Kita sudah faham loh ya Yang pertama kan sudah faham Bahwa karateng orar berbeda-beda Selagi orang berbeda-beda karakternya Maka bukan tugas kita merubah mereka untuk punya karakter yang sama dengan kita Akan tapi kehebatan kita adalah kita menjadi orang yang kebal Sehingga dengan macam-macam karakter tersebut tidak akan merusak saya Ada orang yang memang gaya caranya itu bikin orang emosian Karena Anda sudah mengerti memang model manusia bermacam-macam Maka Anda tidak mudah terpanjang emosi Anda oleh orang tersebut dengan tutur katanya Ada orang begini dan begitu dan seterusnya Jadi jadilah Anda orang yang bisa mengerti bahasa memang orang itu berbeda-beda Jadi begini gambarannya Kalau Anda masuk ke sebuah kebun dan sudah dikasih tahu ini bunga Tolong bunganya bunga berduri Bunganya cantik-cantik semuanya banyak cantik tapi banyak durinya Baik Kalau sudah begitu Anda cukup memahami bahasanya nanti pasti akan kena duri Jadi kalau sudah kena duri Anda tidak usah teriak-teriak Tidak usah duri tidak usah Sudah dikasih tahu tadi ada durinya Maka bandailah Anda menghindar dari duri tersebut Kalau tiba-tiba terkena duri ya sudah tinggal dicabut saja Tidak usah Anda marah-marah dasar kau duri ngapain usah saya Tidak usah Maka di otot orang punya salam untuk sudut hati yang baik Dia sudah tahu dikirikan Anda orang bermacam-macam Ada orang ngomong nyerah kepada Anda Memang manusia berbeda-beda Anda tidak boleh terpancing emosi itu orang hebat Kalau bahasanya orang dulu istilahnya Anda punya ilmu kebal Senjata apapun ditusuk kepada Anda Senjata mulut tajam, senjata sindiran, senjata pandangan picik Itu bagi Anda enteng Karena Anda sudah punya ilmu kebal, kebal dari hati Hati yang mengerti, pikiran mengerti Bahasanya dia adalah orang yang orang seperti itu Nah untuk berubah tidak Berubah susah Ya nanti dengan penyerah ke mana akal Maka dikatakan belajar ilmu akhlak itu seperti apa sih Akhlak itu pertama adalah pastikan bahasanya Engkau punya perilaku Baik kepada mereka Tapi untuk menjadikan perilaku baik kepada mereka Kadang-kadang diukur daripada kini loh Yang tidak baik yang kau rasakan, jangan kau lakukan Kepekaan ini Jadi Anda tahu dulu bahasanya itu gak baik Gak baik, gak baik, gak baik, gak baik, gak baik, gak baik Setelah Anda tahu itu karakter gak baik Itu karakter gak baik, itu karakter gak baik Banyak karakter gak baik Anda cerdas Tapi kecerdasan Anda jangan sampai disitu Cerdas Anda pasang, itu tidak baik Maka saya tidak boleh seperti itu Baru muncul akhlak mulia dari Anda Maka secara otomatis di saat seperti itu Anda, karena Anda sudah akhlak mulia Dengan bermacam-macam karakter Tidak akan mengganggu Anda Maka ini dijelaskan dalam ilmu akhlak Al-ilmu tasawuf Ilmu bersihkan hati Sehingga kita menemukan orang bagaimana begitu sabarnya dia Dijaci pun tidak marah Di Allah Hartanya diambil pun subhanallah Dicuri pun berdoa ya Allah Jadikan itu curian terakhir Dan seterusnya Karena dia sudah punya ilmu kebar Seperti itu Nah, betul yang ditanyakan bahwasannya Caranya adalah belajar Terus-menerus ilmu bersihkan hati Dan ilmu tasawuf kita ini Membersihkan hati Kalau Anda mengikuti dari awal Anda akan ketemu bahwasannya Bagaimana kita menyelesaikan problem-problem Semacam itu Kemudian kita perlu hibur diri Siapakah dia Bukankah dia Yang marah kepada Anda adalah Ibu undaku, ayah andaku Kenapa kau harus dendam Yang bikin marah adalah anakku Saudaraku, saudaraku, saudaraku Kenapa harus marah Makanya kalau orang cerdas ini Tidak gampang kena mental Kena mental itu berbahaya sekali Tinggal ke emosi anda kira-kira Dicaci sekali Bahasa 10 kali Sakit Karena dia sensitif Berarti dia tidak kebal Kalau sensitif tidak kebal Maka gampang emosi Gampang marah Kenapa ada berantem orang bunuh-bunuhan Dan sebagainya Tanpa tujuan yang benar Karena apa Dia tidak punya ilmu kebal Semoga Allah menjaga Hati kita Bersih hati Tidak mudah Terpancing dengan karakter yang berbeda-beda Agar tapi kita memahami karakter yang berbeda-beda Kemudian kita menjadi yang terbaik Dan kita mempelajari Karakter yang baik kita tiru Yang tidak baik kita jauhkan dari diri kita sendiri Semoga Allah menguatkan kita Di saat kita berusaha dengan orang yang tidak baik dengan kita Orang yang kurang baik berlakunya dengan kita Kita masih bisa Tetap baik-baik dengan dia Itulah kemenangan kita Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Wa alihi wa sahbihi wa salam